Mitos folklore yang berkembang di masyarakat sekitar Bahwa batu-batu yang ada disini terlihat bersinar Saat malam hari Koyo ake mas Teman-teman Nah ini bisa dipakai ake ini karena bening sekali Lihat tembus banyak begitu Iya berkilau sekali Bentuk karena sanging tuanya begitu Kita naik kok ada batu yang berkilau sekali Ya mungkin itu yang warga sekitar meyakini secara mitos Bahwa batu ini bersinar saat dilihat dari jalan raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah rayu Kali ini saya berada di wilayah kecamatan Kapu begitu Di lokasi ini kami akan mengunjungi sebuah tempat ya Yang cukup unik ya tempatnya Karena ini di sebuah gunung Yang dinamakan dengan gunung puyur ya Entah kenapa lokasi ini dinamakan gunung puyur ya Dan di atas sana ada banyak pohon yang besar-besar dan juga Bebatuan ya seperti batu meteor yang terjatuh di sebuah perbukitan gunung ini Lokasinya seperti ini dan kita akan melihatkan ya Lokasi di sekitar sini Nah seperti ini Ini adalah pematang sawah yang ditanami tembakau ya Jadi disini banyak petani tembakau begitu Dan lokasinya juga berada di Dekat jalan raya Arah Sukorame itu ya Arah Lamongan Dan Bojonegoro Nah seperti apa Lokasinya Dan ada apa saja di tempat ini Kita akan lebih dekat Gunung apa mas? Yang puyur Ya betul sekali gunung puyur Nah konon itu kalau malam hari Karena dekat dengan jalan raya ya Itu batunya itu bersinar begitu Cukup unik Dan bila dilihat banyak seperti Seperti batu-batu fosil ya disini Kita akan naik ya Melihat Lebih dekat Nah Ini banyak batu-batu ya Cukup besar lah Itu ada elang Loh ada Burung Garuda atau elang itu Ya Bawu besar Ya Allah Indah sekali ya Oke kita akan lanjut Cukup Terik ya Suasananya Karena ini kita Di siang hari Begitu Nah Ada hal yang Sangat menarik Dimana batu-batu ini Ditumbuhi pohon-pohon besar Begitu ya Seperti terlilit Terlilit pohon-pohon besar Itu ada yang di atas Ini juga ada Batu-batu Batu-batu Padas ya Sangat menijak Tempatnya Ini sebuah fenomena yang Cukup langka Begitu Dan batu-batunya itu Tidak gelondung Ya masih tetap Pada lokasinya Nah itu Kita lihat ya Ada batu yang Telepon Beringin Atau apa itu Di atas sini Wah ada di atas juga Nanti coba kita Naik Nah ini batu-batu Besarnya ya Seperti batu fosil Coba naik lagi Naik lagi ya Ini batu fosil besar-besar disini Seperti ini Kalau dilihat dari bawah Kayak semut teman-teman kita itu Tuh kok Wajil-kecil Ya Coba kita naik lagi ya Yang unik pada mitos Folklore yang berkembang Di masyarakat Sekitar Bahwa batu-batu yang ada disini Terlihat bersinar Saat malam hari Karena lokasinya juga Tepat berada di Pinggir jalan ya Nanti kita kasih lihat Nah seperti ini Batu yang sudah terlilit oleh Pohon begitu Terlilit oleh akar-akarnya Yang membentuk Bebatuan yang cukup unik Dan pohon yang cukup unik Kayak Kalau dilihat itu Seperti Itu ya Bonsai seperti itu ya Kayak pohon bonsai Ini Towing sekali ya Apa bisa ya Naik lewat sini Coba aja nekat Dan Tetap berhati-hati Begitu Ini kalau Ngelosor Bahaya Cowuram sekali ya ini Ya kita harus hati-hati Begitu Dengan posisi Tetap merekam Agar teman-teman juga tahu Disini ada apa saja Ya Kita hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Kita berada di atas ya Nah ini Pohon yang tadi melilit Akar ini ya Bede Ini bediti misalnya Ini bisa meleseti Ini Tetap perlu hati-hati Begitu Dan Tetap merekam ya Untuk memperlihatkan Ke teman-teman Ini Kita hampir Berada di puncak ya Dan ini juga Unik Ditanami oleh warga itu Jagung ya Habis dipanen ini Nah Terlihat jalan rayanya ya Di bawah situ itu Cukup indah Dan sangat Bagus sekali Pemandangannya Jadi Gunung ini sendiri Didominasi oleh Bebatuan yang Sangat besar-besar Loh Sampai di atas sana Apakah berani kita Naik Kita naik lagi Kang Berani Kang Naik-naik ke sana lagi Kang Boleh Oke Kita akan naik lagi Melihat Begitu Ada apa saja lah Ini ya Ada yang bolong Loh Mas Koyo akek mas Wuh Teman-teman Nah Ini bisa dipakai akek ini Karena bening sekali Real Real Ya ini ya 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 mungkin ini yang dikatakan Orang-orang itu Bisa bersinar itu Wuh Ini kalau Musim akek dulu ya Ini Di Gropeli orang-orang Ini aja Udah bekasnya ya Ini Asli real ini Ini gileng-gileng ini Bukan rekayasa ya Jadi Ternyata Batu ini Ternyata Batu mulia Begitu ya Dalamnya itu Memang Sudah real ini mas Terlihat ini Bekas orang yang sudah Ngambil ya Ngambil ya Wow Mas Ada batu unik mas Batu mulia mas Real ini Bukan rekayasa Jadi mungkin ini juga Batu ini yang terlihat Bersinar Mungkin kalau malam Kelihatan sinarnya Batu akek loh Batu mulia Batu mulia Nerawang mas Nah ini aku Baru kali ini Lihat real ini Mungkin dibawah ini juga Bekas-bekas Gerowolan Orang mencari Atau mungkin ini Yang bisa menyerang cahaya Itu mas Konon kan ceritanya Disini itu ada Cahayanya Kalau malam Iya Itu batu yang di dalam-dalam Itu juga kayak Ini kalau kokoy ular Apa ya Ini mas Kayak ya Sudah ya Sudah Munggah mana rek Ini warnanya ada Yang lebih lain Unik ya Nah ini Ini bahaya Ini nek Tahu orang-orang Yang suka Batu mulia itu ya Eh mas Lihat sini mas Ya itu batu mulia itu Nerawang itu mas Iya ya Itu yang gak yakin-yakin itu Ya Ya Nerawang ya Mungkin itu juga yang Katanya itu bersinar Eh mas Naik sini mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wow Berarti tinggal mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kurang titik Kurang titik Sampingnya Oh iya Isu gojean Watu ya Kita harus Hati-hati ya teman-teman Karena bahaya juga Lunyuk Dan juga sangat Wah Nah Kita berada Tepat di Puncak Hati-hati mas Hati-hati Hati-hati Belosor Jadi Mungkin Batu-batu ini Iya Batu mulia Memang dulunya Dicari Begitu Para Pencari Batu mulia ya Iya Warna apa lagi mas Uh Linci-linci Uh Yo 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 Tunggal lagi Jadi Tengah Tengah-tengah ya Wah Tengah pas Pucuknya ini Pucuknya ini Nah ini ya Bekas di Cari seperti Batu marmer Begitu ya Logam mulia Bahaya ini Kalau Tahu orang-orang yang suka Batu mulia ini Ini bisa dibawa ini Beneran Loh Segini aja Dibuka pasti Seperti ini semua Mungkin warnanya juga Tidak ada yang Warna yang biru Gitu ya Itu mahal mas Kalau dijual mas Bener Apalagi kalau dulu ya Musim Agik itu Wah Bisa Gunung ini habis ini Saya baru tahu Ternyata disini Batu-batu disini Bila dipecah Mungkin motifnya Dalamnya seperti ini Ini kan Bekas gerupilan ya Memang sengaja Dilihat Begitu Apakah tengahnya Memiliki Warna-warna Begitu yang Bisa tembus ya Ini kalau Di sentolopi Tembus Tembus Memiliki Kalau yang lebih paham Batu mungkin Paham ini Bila dilihat Memang biasa ya Batu-batu Seperti batu Padas Begitu ya Namun Ternyata ada Temuan begitu ya Bekas-bekas orang Yang nyari Batu mulia Itu Kalau di Bokar Itu Buhu Sarfiali ya Iya mas Mungkin ini meteor Bener-bener meteor Iya Bisa jadi juga Karena dalamnya Seperti itu Biasa kan Gak mungkin Gak mungkin Ya biasa gitu ya Warnanya gelap Gitu Kalau itu tadi kan Rawang begitu Ini kita Memerlukan Ceripaya Yang luar biasa Terus melewati Seperti ini Jurangnya Jurangnya Oh ini juga mas Ini 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 mas Iya mas Bener-bener Ini loh Kita lihat Wah Rito ya Ini Ini mas Ril Mana mas Ini 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 habis Dicari Orang-orang Iya Bener Loh Yang nanya Ini Di siang hari Juga bersinar Mungkin karena Ini loh mas Pancaran dari Batu logam Mulia ini ya Kena matahari Begitu terus bersinar Mantul Bisa jadi teman-teman Jadi sangat luar biasa Fenomena alam ya Yang jarang diketahui Banyak orang Begitu Ini padahal Ini padahal Musim kemarau Iya Pohon-pohonnya masih Rindang Jadi teman-teman Kami tadi Coba membawa Salah satu batu Yang ada di gunung Apa tadi namanya Kucul Kucul Puyur Puyur Yang tadi terlihatkan ada Seperti batu mulia Berwarna putih Tembus pandang Nanti coba kita pecahkan Ya Untuk membuktikan Bahwa memang benar Disini ada batu Logam mulia Begitu ya Yang Pastinya cukup luar biasa Fenomena ini Coba kita pecahkan Di batunya Nah Ini terlihat ya Sangat bersinar Coba kita Sentoloki Kita sentor Begitu Ya Berkilau Sekali Ini ada yang Bermotif sedikit Kekuning-kuningan Begitu Apakah Logam mulia Ini terbentuk Karena sanging Tuanya Begitu Batu ini Dan keseluruhan Batu-batu Disini itu Padahal seperti Batu Padas Namun yang Sangat unik Saat kita naik Kok ada batu Yang berkilau Sekali Ya mungkin Itu yang Warga sekitar Secara mitos Bahwa batu ini Bersinar Saat dilihat dari Jalan raya Gunung ini Gunung ini Seperti itu Benar-benar berkilau Dan terlihat disini Ternyata batu mulia Yang ada di gunung ini Luar biasa Semoga tetap terjaga Begitu Tetap lestari Tetap lestari Dan bila mengambil juga Secukupnya saja ya Jangan sampai merusak Alam Di sekitar ini Kan sedikit kotor ya Ini tembus pandang Terlihat ya Tembus pandang ya Terlihat tembus pandang Begitu Luar biasa ini Pastinya Baru kali ini Langsung melihat Batu yang ada di alam Yang biasanya terbentuk Tembus Buat akik Tembus Tembus murup ya Ini patah siang hari kita Oke Terima kasih teman-teman Mungkin Seperti itu saja Karena ini sudah Ditintik Pucaknya ya Begitu Mungkin saya akhiri Untuk penelusuran kami kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu